Kaya puluh punya, dia jadi anak angkat saya, dua tahun. Dan saya menunjukkan rambutan bahas isyarat. Bisa beri makan, buah-buahan, minum, topi, sampai dia bisa omong empat puluh isyarat. Bisa membuat kalimat, bisa minta makanan, mau cari foto, mau pergi kemana-mana. Apa maksud saya? Rambutan pintar sekali. Mereka bisa belajar bahasa, bahasa orang sulit. Dan mereka juga baik-baik sama bayinya. Indok rambutan bisa sayang bayinya sampai umur delapan. Bayi, sesudah tua, seperti itu, dia lebih jauh dari induknya, dan ibunya mau hamil lagi. Jadi rambutan hanya beranak setiap delapan sampai sebilang tahun. panjang sekali, tidak ada bidang di dunia yang seperti orang hutan. Jadi kita harus ingat, orang hutan yang kita lihat di Buka Lawang, dia berkumpulkan baik-baik sama bayinya, dan juga mereka sayang sama anaknya. Kita harus ada hormat untuk untuk orang hutan. Karena mereka satu contoh baik sekali. Ini sebab istri saya mau bantu saya buat yayasan, orang hutan rambutan rambutan di Amerika. Kita sudah tahu, dan dia memang merasa, waduh, kalau ada induk yang seperti itu, orang Indonesia harus baik-baik sama orang hutan. Jadi istri saya orang Indonesia, yang mau saya bantu, buat orang Indonesia lebih pentar, dan juga lebih sadar, dan lebih peduli orang hutan. Nah, ini di sini, semua generasi baru. Saya agak tua, dan berapa tahu, berapa lama saya bisa hidup di dunia. Tapi saya minta bantuan dari semua orang Indonesia, biar muda, biar tua. Tolong saya. Kerana tidak harus ada orang asing saja yang datang, yang peduli orang hutan. Kita semua harus peduli orang hutan. Kenapa orang hutan penting? Orang hutan seperti petani hutan. Kalau mereka jalan-jalan di hutan, kalau ada daun-daun, atau ada tahan yang sudah mati, mereka cabut. Bawa ke bawah. Nanti ada sinar yang masuk ke bawah tanah, dan nanti ada paham baru yang bisa tumbuh. Tadi waktu mereka jalan, mereka berat bici-bici dari buah-buahan mereka makan. Nanti ada bici baru, ada paham baru. Jadi mereka seperti petani. Seperti hutan. Apa penting mengenai hutan? Apa manfaat untuk hutan? Kenapa kita perlu hutan? Semua suka nafas, ya? Semua suka nafas. Siapa di sini tidak suka nafas? Nanti saya pikir, berapa lama? Bisa kita pegang begitu. Tidak lama, kita hapus nafas. Oksigen asal dari mana? Bukan. Kalau kita suka minum, suka air? Bukan. Tanpa air, apa terjadi sama manusia? Apa terjadi sama manusia? Apa lama-lama kalau kita tidak minum? Satu minggu? Mati. Hujan asal dari mana? Dari. Awan dapat dari mana? Dari hutan. Dari hutan. Hutan buat awan. Kita sudah tahu itu. Kalau kita lihat tempat yang habis hutan, ring sekali. Kalau lihat-lihat di hutan di Amerika Selatan, mereka sudah tahu. Memang kawan dari jauh juga bisa datang. Tapi kita tahu. Dari hutan lokal, bisa buat iklan yang khusus di sini. Kalau kita potong semuanya, sampai gunduh seperti saya. Nanti hujan kurang, tidak ada air yang jurni, yang bagus, dan apa terjadi? Kita harus semuanya. Dari demam orang hutan tinggal di hutan, dan kita harus melestarikan orang hutan. Kita harus melestarikan hutan untuk semua sakwal liat, dan kita juga. Biar kita bisa nafas, dan kita bisa minum air. Dari. Saya sekarang lihat banyak orang hari ini. Saya bangga sekali, saya bisa datang dari jauh. Maik pesawat 24 jam. Sampai puas sakit duduk. Harus ke sini. Karena ada loyat kebanyakan puan. Waktu saya di Amerika, saya cari uang minta sembuhan dari rakyat di situ. Minta dana puas. Dan mereka sudah tahu saya sangat sibuk dan rajin. Karena nanti kita bisa bantu. Mungkin kita bisa bantu orang Indonesia. Jadi saya mau semua bantu sama saya. Saya bantu orang Indonesia, saya mau orang yang ingin bantu orang-orang saya. Hanya begini. Saya serius dalam sekolah, belajar ilmu yang cukup, biar di mana awak pergi nanti, awak bisa peduli orang-orang. Bisa ingat apa fungsi hutan, apa fungsi orang-orang di hutan, dan kita bisa melestarikan orang-orang selama-orang. karena mungkin saya tidak ada di sini lagi. Tetapi saya bisa meninggal dunia enak kalau saya tahu ada orang di sini yang sudah sadar, yang sudah peduli. Bisa bantu saya? Bisa. Siapa mau bantu? Siapa mau bantu? Semua mau bantu. Saya ucapkan banyak terima kasih semua. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Gary yang telah sharing ya, tentang pengalaman beliau, bagaimana usahnya, ya, usaha beliau untuk bisa membantu, terutama orang Indonesia, bagaimana melestarikan hutan dan hutan dan hutan. Mungkin saya bisa bisa sebentar lagi. Boleh? Begini. Mungkin orang di sini orang Indonesia, benar? Semua bangga sekali orang Indonesia. Nanti, siapa mau ke universitas? Ada banyak? Banyak emang. Bagus. Semua harus mau pendidikan lebih lewas lagi, ya. Kita punya beasiswa peduli orang-orang. Tahun ini, kita sudah mengasih seratus kepada orang Indonesia. Orang di Aceh, orang di Sumatera, orang di Kalimantan, barang. Mudah-mudahan sesudah orang di sini siap, orang mau mungkin peduli orang-orang lebih kuat lagi, kita bisa cari-cari beasiswa itu. Kerana saya tahu ini susah cari uang untuk masuk sekolah. Kita mau bantu-bantu orang Indonesia yang mau masuk di universitas. Untuk pedang biologi di sana dan dokter kewan. Peradaan yang mau terkirik sama benetan mau bantu, nanti kontak sama OIC di negara ini. Mereka memang mengurus itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang barusan disampaikan ini bisa menggugah adik-adik untuk bisa sampai ke universitas. Jadi, Pak Geri punya program beasiswa yang tadi sudah disampaikan, tapi bukan di Cepoy. D-O-I-C ya. O-I-C tulisannya. Orangutan Information Center. Jadi, dulu ada di Bukitawan. Mungkin pernah dengar atau pernah datang yang punya internet gratis. Nah, itu OIC yang mengelola. Itu ada batuan dari negara 4 menit. Berarti sekarang ada di ledak. Jadi, kalau adik-adik nanti berapa tahun lagi? Berarti ada 3 tahun lagi masuk universitas sekarang? Kalau yang sekarang kalau yang sekarang sudah kelas 3 berarti mungkin butuh waktu 3 atau 4 tahun lagi untuk bisa ke universitas. Kalau adik-adik berminat mau ke programnya biologi berkening.